yang tidak mungkin harus mungkin dan mungkin karena semangat anak-anak muda jadi selamat bertanding penting sekali besok tim nasional kita U23 ya di Doha akan melawan Korea Selatan kita berdoa untuk tim nasional kita ya presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk selalu mendoakan dan mendukung perjuangan timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan timnas Korea Selatan di perempat final Piala Asia usia 23 yang akan berlangsung pada hari Jumat nanti di Qatar tentu saja dukungan penuh ini dapat menambah semangat juang para pemain Garuda dalam menghadapi Korea Selatan pada hari Jumat nanti timnas Indonesia dinilai sangat beruntung karena mendapat dukungan penuh dari Presiden Republik Indonesia saat ini Bapak Joko Widodo dan juga Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Prabowo Subianto bahkan tidak tanggung-tanggung Presiden Republik Indonesia sangatlah ingin jika timnas Indonesia tampil di Piala Dunia dan pastinya pemerintah akan selalu mendukung habis-habisan timnas Indonesia dan juga PSSI berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang prestasi timnas Indonesia terus dikebut oleh pemerintah dan juga PSSI salah satunya yaitu menyiapkan training center super canggih yang akan berada di IKN mendapat dukungan penuh dari Presiden dan juga seluruh rakyat Indonesia PSSI terus melakukan pekerjaan yang sangat serius untuk membangkitkan prestasi timnas Indonesia Banyak publik pecinta sepak bola di Indonesia berharap timnas Indonesia dapat mengalahkan Korea Selatan pada hari Jumat nanti dan membuka peluang untuk lolos ke Olimpia de Paris Coach Sintayong memberikan informasi pada hari ini seluruh pemain timnas Indonesia sudah siap tempur dalam laga menghadapi Korea Selatan dipastikan nama-nama seperti Marcelino Ferdinand Hernando Ari Nathan Joaon Justin Hartner Ivar Jenner dan lain-lain akan segera tampil habis-habisan di babak perempat final oke Bobolers bagaimana menurut pendapat kalian silahkan tuliskan berbagai kritik saran dan komentar di video ini Saksikan selalu Bobola TV